Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah BPS Kabupaten Polewali Mandar mulai melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau reksosek di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan mengerahkan 684 petugas registrasi yang terdiri dari 523 petugas pencacah, 136 koordinator tim atau pengawas, dan 25 petugas koseka atau koordinator kecamatan. Pendataan awal reksosek ini dilaksanakan selama satu bulan, mulai 15 Oktober dan berakhir pada 14 November 2022. Sekretaris daerah Kabupaten Polewali Mandar, Bebas Bagasali, menjadi salah satu responden yang mengikuti pendataan lapangan reksosek di hari pertama, diikuti Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persantian, Kepala Dinas Sosial, dan Masyarakat lainnya. Informasi yang dikumpulkan dalam reksosek ini mencakup informasi kondisi sosial ekonomi, termasuk status kesejahteraan yang meliputi kondisi sosial ekonomi geografis, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, kondisi sanitasi air bersih, kondisi perumahan, informasi kependudukan, informasi geospasial, lansia, penyandang disabilitas, ketenaga kerjaan, dan kesehatan. Registrasi sosial ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data reksosek akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. Saya, Haji Andi Ibrahim Masdar, Bupati Pulau Limandar, mengajak seluruh warga Kabupaten Pulau Limandar untuk memberi dukungan dan partisipasi aktif dalam kegiatan pendataan awal reksosek. Terima kedatangan petugas dan berikan jawaban secara benar. Bantu petugas untuk mencatat dan membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polman Jago Timuartakuminfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.